Nah teman-teman ini adalah salah satu contoh ya tampilan tadi ya untuk kamera yang ditingkatkan ya di bilah sisi ternyata cuman gini aja guys ya Nah disini suhunya kita coba lihat oke 43 dan langsung aja kita coba aktifkan mode wheelboss nya guys Kita aktifkan mode wheelboss kita coba lihat apakah dia naik lagi fps nya atau tidak Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zikta Nah teman-teman di video kali ini disini kita akan coba tes di Poco F6 ya untuk aplikasi security versi terbaru Kita akan coba lihat guys disini apakah dia ada perubahan atau dia lebih baik guys ya Sebelumnya kita sudah pernah coba tes di Poco X6 Pro dan hasilnya teman-teman bisa langsung aja cek videonya guys ya Nah disini saya menggunakan Joyose nya ekor 38 kemudian plugin layanan sistemnya kita gunakan default di ekor 66 ya Nah disini saat ini saya masih menggunakan security versi 9.2.3 guys yang ini ya oke Nah disini kita akan coba update apakah dia ada perubahan atau tidak guys ya dengan versi terbaru Karena kalau kita coba lihat di Poco X6 Pro itu dibilah sisi ketika kita coba buka di Youtube itu ada perubahan tampilan guys ya Nah disini kita akan coba lihat apakah dia ada perubahan atau tidak Oke langsung aja guys disini kita coba lihat dulu ya beberapa tampilan di security yang sebelumnya Takutnya nanti di versi terbaru itu ada tampilan baru Nah contoh fitur populer disini di versi 9.2.3 ada ya Kemudian kita coba lihat disini kotak alatnya seperti ini guys ya 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 lengkap guys ya Nah seperti ini Kemudian kalau saya lihat sih di Poco F6 ini memang terlengkap guys ya fitur-fiturnya Terutama kalau kita coba lihat disini ada interkonektivitas juga teman-teman ya Nah kemudian ada lebih banyak pilih tampilan konektivitas Kemudian kalau kita coba lihat juga di setelan tambahan disini guys ya di fitur spesial paling banyak dia ini guys ya Tuh ada persepsi visual aktif AI subtitle ya Ini semuanya bisa ada guys disini ya Oke nah disini langsung saja kita akan coba update aplikasinya guys ya Kita lihat nanti apakah ada perubahan atau tidak Oh iya disini kita coba lihat dulu ke Youtube ya Nah kita coba tarik Nah tampilannya seperti ini guys ya Untuk tampilannya tidak ada perubahan Oke langsung saja disini saya akan coba update dulu untuk aplikasinya Oke guys disini saya sudah update untuk aplikasinya Langsung saja kita coba buka kita coba lihat guys ya Coba ke bawah Nah untuk fitur populer tampilannya masih ada Kemudian untuk kotak alat juga disini masih sama guys seperti ini ya Nah kalau kita coba lihat masuk ke dalam pengaturan Ini sudah menggunakan bahasa Indonesia pastinya guys Seperti ini Nah kalau kita coba lihat versinya sudah di 9.2.5 ekor 1.1 ya Oke Nah disini kita coba lihat dulu ini kita keluar masuk ke pengaturan Apakah ada yang baru disini guys kita coba lihat ya Distant tambahan terlebih dahulu disini Oke untuk di bagian sini AI subtitle Disini masih kita bisa gunakan ya teman-teman AI subtitle Seperti ini Kemudian untuk persepsi visual aktif juga disini kita bisa gunakan Dan dia tampilannya gak ada perbedaan sama aja Kemudian yang lain-lainnya disini seperti kayak detak jantung ruang kedua penambahan memori Sampai 8GB guys ya disini saya matikan Kemudian juga disini ada jendela mengambang Jendela mengambang disini saya aktifkan ya Dan semuanya disini saya hidupkan kotak alat panggilan, kotak alat video, pintasan dalam permainan, bilah sisi Nah kemudian disini kita coba lihat teman-teman ya di sini Hasilnya kamera depan Nah hasilnya kamera depan berarti ini ya sama seperti yang ada disini guys Jendela mengambang Sebenarnya hasil kamera depan tuh ada fitur yang namanya tuh kayak apa ya ditingkatkan gitu guys ya Tapi disini ternyata tampilannya seperti ini Dan ini sama ini gak tau bug atau apa guys ya Harusnya gak seperti ini sih tampilannya gitu ya Nah kalau kita coba tes disini untuk teleponan ya pihak whatsapp teman-teman ya Kita coba tes dulu bentar Nah teman-teman ini adalah salah satu contoh ya tampilan tadi ya untuk kamera yang ditingkatkan ya Dibilah sisi ternyata cuma gini aja guys ya Nah ini isi pencahayaan Nah seperti ini Nah kecerahan dan seperti ini Jadi itu hanya mengaktifkan fitur kalau kita coba lihat seperti ada Apa ya Like gitu ya teman-teman supaya wajah kita lebih cerah gitu ya teman-teman ya Ini ketika kita coba telepon via whatsapp guys Jadi tampilannya seperti ini ya Bila sisinya seperti ini ternyata guys ya Tuh Jadi seperti ini Oke gitu teman-teman ya Mungkin terjawab disini untuk bagaimana sih fiturnya gitu ya Oke Nah itu dia tadi teman-teman ya untuk asisten kamera depan ini Ternyata fiturnya tadi hanya membuat ada efek seperti cahaya di pinggir Supaya kita tidak burik ya teman-teman ya untuk kualitas video depannya Dan itu berlaku barusan saya coba tes di whatsapp teman-teman ya Di whatsapp biasa whatsapp bisnis juga ada guys Seperti itu ya Oke sekarang disini kita coba lihat teman-teman ya di bagian baterai Apakah ada perubahan disini di bagian baterai Oke ini dia ya fitur tambahan kita coba lihat Seperti ini aja Kemudian perlindungan baterai Iya perlindungan baterai disini masih ada pengisian daya terbatas Mantap guys Kemudian juga disini kita coba lihat di opsi pengisian daya Disini ada 3 opsi standar tegangan rendah kecepatan tinggi ya Nah ini Kecepatan tinggi ini tuh 90 watt guys ya Max gitu teman-teman ya Oke Nah selanjutnya disini teman-teman kita coba lihat ya Bersama ada klakson motor ya maaf guys ya Karena saya depan rumah pinggir jalan guys jalan kecil lah ya Oke langsung aja disini kita coba lihat guys Masuk ke dalam game boosternya Kita coba lihat tampilannya Apakah ada tampilan baru Dan kalau kita coba lihat disini Genshin Impact seperti biasa ya Kita coba tes untuk melihat ngelimit atau tidaknya Langsung kita coba Ini gunakan 720p Yang lainnya ini kita matikan Untuk disini kita gunakan mode pro Dan untuk di setting sini Performa ini pengoptimalan performanya Ini kita matikan guys Seperti ini ya Oke Dan mungkin nanti kita langsung saja coba tes Di Genshin Impact Gimana performanya Sekaligus nanti untuk bilang sisinya Gimana guys Di update kali ini Khususnya di Poco F6 Oke langsung aja nanti kita masuk ke dalam Gameplay dari Genshin Impact Oke guys disini kita sudah masuk Di dalam game Genshin Impact ya Teman-teman bisa lihat disini Untuk FPS jelas disini Dia kedeteksinya 60 FPS ya Ini teman-teman ya Nah ya Teman-teman bisa lihat disini Dia 60 FPS Dan untuk suhunya disini Masih di 40 ya 40 derajat celcius Ini pas dari tadi kita nyalakan Memang sih agak sedikit Angat gitu guys ya Disini kita masuk ke dalam game Dia 40 derajat celcius Oke Seperti ini teman-teman Masih cukup aman Dan kita coba lihat untuk bilah sisinya Tampilan bilah sisinya seperti ini ya Oke Kalau kita coba lihat Tarik Nah ini kontrol sentuhan Enggak saya aktifkan Kalau mau diaktifkan silahkan guys ya Ini biar lebih sensitif dan responsif aja ya Kemudian disini untuk kecerahan nih Untuk mengatur Takutnya terlalu cerah gitu guys ya Nah ini seperti sedang saya coba rekam Ini terlalu cerah Ini kita bisa atur lewat sini ya Jadi enggak harus lewat atas gitu Komentar di layar saya aktifkan juga Oke dan lain-lain disini Seperti filter warna aman ya Ada Untuk pengubah suara Kita coba tes Cek 123 Cek 123 Disini saya sedang coba tes Sekuritanya terbaru di Poco F6 Ya suaranya Kurang menarik guys Malah bagusan yang ada di Poco X6 Pro ya Untuk suara robotnya gitu Aneh sih ya Hampir di semua seri F ya Poco F6 F3 Juga gini guys ya Untuk suara robotnya Enggak tahu lah itu teman-teman ya Yang jelas seperti ini Disini saya belum aktifkan Wheel bossnya Dan suhunya sekarang Baru gini-gini aja Udah naik ke 42 derajat celcius Oke guys ya Kita coba lihat nanti Sampai di menit berapa Dia nge-limit teman-teman ya Sorry Sampai di berapa derajat Dia nge-limit Dan berapa menit nanti guys ya Oke langsung aja Kita coba tuh Ada musuh Kita coba Glute guys Disini ya Oke Kita coba teman-teman ya Nanti kita coba Lihatlah Performanya Di perkaman takostat ya Duh Duh Beku lagi Beku lagi Ini kuat juga ya Disini Gak tahu yang saya Masih belum Di update-update sih Kayaknya Ini saya main aja Pas pengujian doang guys Kita gunakan Sini aja ya Biar langsung Pake jurus spesialnya Oh agak sakit dia Nah mati guys Oke Ini dia Aduh Beku cuy Oh Barusan ada Prem ke 43 Oke Waduh Beku 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 Iya Sip Oke Naik lagi Ke 52 Guys 53 ya Dan seperti ini Kalau saya Rasa sih Sekarang udah Bagus ya Teman-teman Gak serasa Apa ya Ngebug 60 fps nya Kalau ini Emang udah Mantep lah Sekarang ini guys Tuh Lancar guys Di atas juga Ada musuh tuh Sepertinya kita lawan aja Kita lawan aja Ada monster race Kita lawan Kita di Puter-puter-puter aja Oke Ini Kita FVS nya sekarang Masih Di 54 9 Wow Wow Kayaknya Gimana gitu Guys Ini belum Kita aktifkan Mode Will Boss Oke Di 47 Wah 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 41 46 Waduh Kejebur guys Meninggal coy Oh tidak Kabur dulu Kabur dulu Meninggal Barusan langsung Itu Suruh pada Naik dulu Sini Oke Suhu sekarang Berapa nih guys 43 Kayaknya Nge limit Ini guys Sudah di 45 aja nih Di suhu 43 ya Aduh Sakit banget Itu Alah Salah lagi Cuy Malah dipakainya Kesini nih Kurang efektif Harusnya pas kebanyak Orang Oh Oh Ya Ya Pokoknya Seperti ini guys Kita coba Lihat aja Nih Kita lawan Aja Sudah Selesai Dih 42 43 Nanti Pasti Kelihatan Di perekaman Takostad Susah Kali Ini Pada Kecil Kecil Musuhnya Malah Naik Lagi Itu Panah Enak Sih Kalau Dipanah Enak Jarak Jauh Sih Kayak Gini Oke Itu Dia Langsung Langsung aja Pakain Biar Cepat Ya 40 Doang Ini EPS Cuy Oke Teman Teman Tinggalin Aja Kita Lari Dulu Kesini Dan Kalau Menurut saya Cukup Lancar Disini Meski Di 39 49 Nah Disini Suhunya Kita Coba Lihat Oke 43 Dan Langsung Aja Kita Coba Aktifkan Mode Will Boss Kita Aktifkan Mode Will Boss Kita Coba Lihat Apakah Dia Naik Lagi EPS Atau Tidak Oke Coba Lihat 395 Lagi Oke Dia Naik Lagi Untuk Untuk EPS Mantap Jadi 60 Lagi Nanti Mungkin Di Perekaman Takosat Bakal Kelihatan Oke Seperti Itu Ini Menurut Teman Teman Gimana Untuk Performanya Dan Suhunya Ini Sudah Semakin Anget Sudah Makin Anget Ini Di Bawah Susah Sini Membakin Pake Ember Malah Keserang Itu Teman Teman Ya Gitu Lah Teman Teman Sekarang Ini Udah Bagus Lagi EPS Udah Di 60 Lagi Pokoknya Nanti Di Perekaman Takosat Kelihatan Jadi Disini Saya Ngetes Ini Memang Pengen Tahu Aja Di Suhu Berapa Kemudian Di Menit Keberapa Nanti Dia Nge Limit Nya Kemudian Kita Aktifkan Lagi Mode Will Boss Apakah Dia Naik Lagi EPS Nya Gitu Guys Pengujian Saya Fokus Nya Disitu Oke Mudah Mudah Disini Teman Bisa Paham Bukan Berarti Saya Tes Di Map Mana Map Mana Gitu Itu Kalau Misalkan Teman Misalkan Bang Coba Di Map Itu Tergantung Rendernya Render Dari Game Meskipun HP Nya Sekelas ROG Juga Itu Ya Kalau Memang Render Map Berat Itu Pasti Dia Ngedrop Gitu Ya Pasti Ngedrop Itu Tergantung Juga Kalau Itu Ya Disini Saya Memang Lagi Menguji Jadi Disuhu Berapa Kemudian Dia Ngelimit Teman Teman Dan Dimit Keberapa Nah Ini Disini Juga Kita Sudah Aktifkan Mode Will Boss Dia Masih Di 53 Aja Anteng Di 53 Aja Dia Nggak Naik Ke 60 Lihat Teman Teman Nah Seperti Itu Coba Lihat Suhunya Yes Tembus Sampai 45 Ini Nggak Pakai Cooler Kalau Pakai Cooler Bisa Lebih Aman Untuk Suhunya Gitu Guys Mudah Mudah Disini Paham Teman Teman Panah Main Panah Gimana Menurut Teman Dari Gerakannya Maka Dia Benar Benar 60 FPS Nanti Saya Render Ini Videonya 60 FPS Biar Kelihatan Nanti Saya Render Videonya 60 FPS Biar Kelihatan Nanti Seperti itu Aja Teman Teman Ini Kurang Lebih Main Genshin Udah 7 Menitan Kayaknya Baru 7 Menit Udah Kelimit Oke Dia Stuck Di 51 52 Nggak Ke 60 FPS Untuk FPS Oke Langsung Aja Kita Coba Cek Dengan Versi Sebelumnya Oke Langsung Aja Keperekaman Tacostat Kita Coba Lihat Dilek Rekaman Oh Kita Sudah Main Sekitar 10 Menit Ini Nah Kita Coba Lihat Teman Lihat Guys Jadi Dia Ini Perlahan Turun Dia Ketika Suhu Ketika Kita Coba Main Di Menit Ke 6 Nah Ini Di Menit Ke 6 Teman Bisa Lihat Dia Semakin Turun FPS Lihat Disini Kelihatan Grafiknya Kemudian Disini Saya Coba Aktifkan Mode Wheel Boss Dan Dia Langsung Jebret Naik Lagi Naik Lagi Ke 60 FPS Sampai Ke Menit 8 Disini Nah Sampai Ke Menit 82 Dia Bisa Bertahan Di 60 FPS Dan Dia Langsung Disini Nge Limit Lagi Ke 50 Nah Langsung Ke 52 51 Tadi Teman Teman Lihat Kan Dia Nggak Nyampai Ke 60 Di Akhir Akhir Tuh Dia 53 52 Nah Terakhir 45 Lagi Ini Pas 45 Ini Pas Keluar Pas Keluar Game Nah Seperti Ini Kelihatan Ya Tuh Tuh Ya Dari 50 Dia Turun Terus Kebawah Guys Nah Seperti Ini Ini Untuk Di Security Terbaru Ya Nah Kita Coba Lihat Rata Ratanya Dia 51 5 Nah Sekarang Kita Coba Lihat Ini Di Pas Mirip Mirip Tuh Dia Turun Guys Cuma Disini Saya Coba Uji Selama 13 Menit Dan Rata Ratanya Dapat 54 8 Jadi Masih Jauh Lebih Baik Yang 5 2 3 Kalau Menurut Saya Masih Jauh Lebih Yang Itu Teman Teman Dan Ya Hampir Mirip Disini Untuk Pas Limit Dia Di Waktu 8 Menit Durasinya Jauh Lebih Panjang 8 Menit Ini Tanpa Cooler Kalau Misalkan Pake Cooler Pasti Stabil Fs Stabil Gitu Teman Teman Kalau Pake Cooler Jadi Disini Seperti Ini Teman Teman Untuk Hasilnya Oke Semoga Ini Bisa Menjadi Informasi Buat Teman Dan Referensi Oke Untuk Update Di Security Terbaru Kali Ini Di Poco F6 Oke Itu Aja Dan Sampai Ketemu Lagi Di Video Saya Selanjutnya Oke Sampai